Halo, ketemu lagi dalam kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini saya akan coba membahas mengenai komplain dan tips untuk mengatasinya. Seluruh informasi yang saya siapkan di sini semata-mata untuk tujuan pendidikan dan beristifat umum. Jadi kita akan membahas mengenai komplain dan tips untuk mengatasinya. Bagaimana cara mengatasi komplain yang tepat? Komplain lumrah terjadi selama kita menjalani kegiatan usaha. Para pelanggan atau konsumen yang merasa tidak puas atau memang produknya dinilai tidak memenuhi kualifikasi ataupun standar. Bisa membuat mereka menunjukkan komplain. Ada pun contoh komplain yang pada umumnya terjadi. Pertama, kualitas produk yang kurang baik. Dalam ini berkaitan dengan kualitas produk. Saat produk dinilai tidak sesuai dengan deskripsi ataupun janji pada saat penawaran, itu dapat memicu kekecewaan dan memicu komplain dari konsumen. Kedua, pelayanan yang kurang memuaskan. Dalam hal ini, pelayanan yang dirasakan oleh konsumen itu kurang ramah. Tidak dapat membantu konsumen dalam proses yang dibutuhkan maupun dalam kebutuhan pemberkasan. Ketiga, komplain berulang kali. Konsumen berharap bahwa kendala yang dihadapi bisa segera diselesaikan dengan cepat. Namun, tidak segera ditanggapi sehingga konsumen mengajukan komplain berulang kali. Hal itu dapat menimbulkan kekecewaan dan marah bagi konsumen karena komplain tidak segera ditindaklanjuti. Empat, sulit menghubungi call center dan atau petugas terkait. Dalam hal ini, misalnya estate management atau pengawas proyek ataupun lainnya. Komplain konsumen yang juga bisa mengurangi tingkat kepuasan yaitu ketika konsumen merasa kesulitan menghubungi call center dan atau petugas terkait saat mengalami kendala. Itu tadi adalah beberapa contoh bentuk komplain yang pada umumnya terjadi dan sering kita alami dalam berbagai benturan ataupun masalah di lapangan. Nah, bagaimana untuk mengatasinya? Untuk menanggapi beberapa contoh komplain tersebut, ada beberapa cara untuk mengatasinya. Pertama, tanggap dan menunjukkan rasa empati. Dalam hal ini, saat keluhan konsumen datang, segera tanggapi dengan cepat. Lakukan kontak dengan menunjukkan rasa empati dan terima kesalahan jika memang benar terjadi. Kedua, meminta maaf dan memberikan solusi. Walaupun mungkin keluhan konsumen agak tidak masuk akal, tetaplah bersifat profesional dan ramah. Tidak ada salahnya untuk meminta maaf ketika kualitas produk dinilai memang kurang baik. Dan jangan lupa berikan solusi yang tepat agar konsumen merasa terlayani dengan maksimal. Ketiga, tanggapi dalam waktu cepat. Jangan mengabaikan komplain dari konsumen. Sekiranya memerlukan waktu lebih untuk memberikan solusi, sampaikan deadline. Pada konsumen disertai dengan alasannya. Misalnya, baik pak, kami akan segera merespon dan menegapi keluhan bapak dalam waktu satu sampai dua hari. Karena ada hal-hal yang memang harus di cek atau diklarifikasi dengan pihak terkait terlebih dulu. Hal tersebut memungkinkan pada konsumen yang bersangkutan untuk memberi kesan yang positif. Keempat, kontrol situasi. Dalam setiap tahapan mengatasi komplain, kita harus bisa mengontrol situasi dengan menggunakan pilihan kata dan bahasa yang menunjukkan bahwa kita siap untuk menangani masalah itu. Dan kelima, jadikan komplain sebagai bahan evaluasi. Komplain yang masuk dari konsumen bisa menjadi hal positif jika ditanggapi dengan baik dan tenang. Buat menjadi evaluasi demi kualitas produk dan layanan yang lebih baik. Demikian, pembahasan kita mengenai komplain dan tips mengatasinya. Demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Kita akan lanjut kembali pada kesempatan berikutnya. Dan saya informasikan kembali bahwa seluruh informasi yang kami sajikan, yang kami siapkan disini semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Baik, sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.